Hai elektrizen, senang banget di hari ini kita bertemu dengan Menteri SDM kita yang keren Pak Ignatius Jonan dan juga ada Pak Dir kita dan teman-teman PLN semuanya dan juga Pak GM dan SRM kita. Nah tadi kan ada musuh energi kan berkeadilan Pak, nah bagaimana apa langkah-langkah SDM untuk pelayanan kelistrikan di NTT? Silahkan Pak. Kalau pelayanan kelistrikan di NTT sampai akhir tahun lalu memang kalau perprovinsi paling tinggal dari 34 provinsi di Indonesia jadi masih sekitar 62 persen jadi saya mendorong PLN untuk segera bisa mencapai paling kurang 90 persen tahun ini. Bisa nggak? Saya yakin bisa kalau kita semua kerja keras, saya sudah bicara dengan pemerintah provinsi untuk supaya mendukung perizinan, tanah, dan lokasi dan sebagainya itu lebih mudah. Dan kami sendiri dari Kementerian SDM juga mendukung lampu tenaga surya baik untuk jalan maupun untuk rumah-rumah yang mungkin pada tahun ini itu masih sulit dijangkau oleh sistem distribusinya PLN. Itu aja. Nah sekali lagi, saya sangat berharap hubungan masyarakat di sini karena itu yang paling penting. Oke, dari Pak Din ada yang mau ditambahkan Pak Din? Ya, kami mendukung program pemberita di NTT 90 persen. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye! Amin. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Ini yang dibaruhkan seperti yang tadi, Ujim Amin segala macam itu perlu, ini harus diimplementasikan. Besar-besar, bisa nggak? Bisa, saya ingin. Tapi harga listriknya bisa naik. Nah sekarang saya tanya di sini, sekarang ini milihnya energi bersih atau harga listriknya terjangkau? Pilih yang mana? Ayo, pilih mana? Pasti milih ya, harganya energi bersih atau harga listriknya terjangkau. PLN akan mati-matian untuk memenuhi sampai 90 persen lebih. Energi optimisme, optimisme untuk Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.